Pak Dirut, tolong manajernya copot deh, sudah copot deh, copot, ini perintah, sudah copot, copot, cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya, dicopot, enggak, ini perintah, enggak boleh ditawar. Ditemukan keunggian kewangan negara sebesar 14.514.638.112, sekian. Rahmat Pribadi yang mengatakan bahwa dirinya mendapat instruksi dari Presiden untuk menjamin ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi, benih unggul, dan pesticida bagi para petani. Ada utang petani nelaya dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Walah-walah, petani nyari pupuk setengah mati, penyalurannya malah dikorupsi, siap-siap aja penjara menanti. Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yuda Media, dia tentunya masih barengan sama, jub-jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawan ku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih, untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini? Nah, ngomongin info menarik, kali ini ada yang menarik nih, soal dunia pertanian gitu. Langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Satu, Jawa Tengah, sini Jawa Tengah, Jawa Tengah, sini Mas, Jawa Tengah, Jawa Timur satu, Jawa Timur satu, satu. Pak, siapa namanya, Pak Kepala Desa, tahu, kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar Bapak Ibu, nih, izin Pak Mengko, kalau saya mengambil waktu dikit, karena ini tidak terjadwal. Aku tanya ini harus saya beresin, kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, Pupuk belum bertambah? Belum, 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 belum. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Soekarena, Kabupaten Musrawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dirut, kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, izin ke sini, izin ya. Saya ini orang Solo, Sulawesi, halus-halus. Bapak, belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum, Pak. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Daerah Sumatera? Sumatera Selatan, Pak Musrawas. Berarti tidak ada SK Bupatinya? Belum, Pak. Kalau di kelompok tani, belum ada. Pak Mengko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan, ini harus satu komando. Tapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau Bupatinya tidak tanpa tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, Pak Kemai. Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur. Dari 9 kemarin. Maaf, kami ulangi. Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Yang kedua kemarin, yang kedua kemarin adalah ada hutang petani nelaya dengan macet 10 tahun kalau tidak salah. Itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus selesaikan. Pak, kenapa? Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi... Ini yang saya belum tahu, seharusnya yang dari... Pak, bisa nggak ditelepon langsung? Siapa distributornya sana? Langsung, pertanyaannya. Ijin, Pak Menteri. Satu. Ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih karena kami Tuhan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Munah Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah, pertama, keterbatasan kota pupuk. Jadi, ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak, paling banyak mendapatkan tiga pupuk. Oke, oke, oke. Pak Dirut. Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Siap. Sudah, copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot, cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak. Ini perintah. Enggak boleh ditawar. Sudah, selesai. Cukup. Sudah, aku copot. Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek. Bapak Kepala Desa, sabar, yang dicek nanti, yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Ini ternyata juga pengennya ke desa. Apa? Kemennya ada perubahan. Pakai KTP kan tahu sih. Nah, ini nih. Ini luar biasanya para menterinya Pak Prabowo Subianto. Setelah kemarin Pak Prabowo di rapat perdana-nya bersama dengan para menterinya ini sudah mewanti-wanti dan juga memberikan izin. Kalau misalkan para menterinya ini boleh memecat pejabat yang memang tidak serius dalam pekerjaannya, tidak totalitas dalam pekerjaannya dan bisa dikatakan ini yang mengganggu justru. Makanya kali ini mengenai pupuk ini, karena ini kan ternyata baru diketahui kalau penyaluran pupuk ini terkendala gitu loh ya. Makanya dengan adanya info ini, orang yang bertanggung jawab untuk penyaluran pupuk ini pada akhirnya dipecat oleh Pak Mentan. Menarik nih. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan petani. Salah satunya menjamin ketersediaan pupuk. Pernyataan ini diperkuat oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi yang mengatakan bahwa dirinya mendapat instruksi dari Presiden untuk menjamin ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi, benih unggul dan pesticida bagi para petani. Ia menyampaikan pesan Presiden bahwa keberpihakan soal pupuk ini harus jelas, sehingga aksesnya harus langsung dan tidak banyak perantara. Hal ini juga membuka jalan menuju suasembada dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya, suasembada pangan termasuk ke dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Komitmen ini juga disambut optimis oleh pakar pertanian, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto yang mengatakan target suasembada pangan 4 sampai 5 tahun ke depan realistis dan masuk akal karena Indonesia memiliki komponen-komponen yang mengharuskan suasembada pangan. Suasembada pangan ini memang menjadi salah satu program prioritasnya Pak Prabowo Subianto, di mana salah satu upaya untuk suasembada pangan itu salah satunya melalui pupuk tadi. Nah, bahkan tadi sudah dijelaskan juga kan, kalau pupuk ini dikasih tambahan, tambahannya dari Pak Prabowo Subianto itu 100%, tidak cuma 50% saja soal pupuk. Makanya tadi ketika Pak Mentan ini tahu ada terkendala masalah penyaluran pupuk ini, beliau marah gitu loh. Kenapa? Ya, karena ini kan salah satu upaya untuk menuju suasembada pangan ini tadi gitu loh. Makanya Pak Mentan tidak kasih ampun sampai-sampai beliau memerintahkan untuk memecat pejabat yang bersangkutan. Ya, karena beliau merasa orang yang bersangkutan tidak total dalam bekerja, bahkan sampai ada itu tadi, kendala-kendala dalam penyaluran pupuk. Seperti itu. Padahal dari Pak Prabowo sendiri, sudah ada peningkatan untuk jumlah pupuknya sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal pupuk, sebelum-sebelumnya nih, di tahun ini juga, ini sempat ada kehebohan lah soal pupuk ini. Karena masalah pupuk ini sebelumnya pernah menjadi bahan keluhan dari masyarakat. Ya, ya soal salah satunya penyaluran itu tadi, ternyata, eh ternyata, di beberapa bulan yang lalu nih, terungkap seseorang yang mengorupsi pupuk subsidi ini. Bahkan membuat negara itu rugi sampai miliaran rupiah. Sehingga hari ini, tetapkan dua orang yang bersangka dengan Indonesia masing-masing, yaitu saudara-hah dari PT ATS, selaku bisni butor pupuk bersubsidi, dan saudara-hah dari PT Kupuk Pujang, selaku butor bersubsidi, yaitu tindak-tindak korupsi terhadap melakukan penelukisan sebuah bersubsidi jenis pupuk waria, pupuk MPK, dan pupuk organik dengan total 5.930 ton, yang mana jumlah alokasi tersebut tidak sesuai dengan alokasi awal yang telah ditentukan oleh Binas Pertanian untuk tahun 2017, sebanyak 1.912 ton, sehingga terdapat selisih sebanyak 4.018 ton, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya. Selanjutnya saudara-hah menyalurkan pukuk bersubsidi tersebut bukan kepada kios penyakit resmi di bawah PT ATS. Atas perbuatan para sesangat tersebut, ditemukan kerugian kewawahan negara sebesar 14.514.638.112. Ini parah banget nih. Masyarakat susah-susah dapat pupuk subsidi, malah tercium bawa-bawa korupsi. Kejaksaan Negeri Bengkalis baru aja menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dan penjualan pupuk subsidi. Siapa saja mereka? Ada DS selaku pengecer pupuk subsidi, FYE, PNS penyeluhan pertanian, sekaligus tim verifikasi dan validasi kecamatan, sama N selaku tim verifikasi dan validasi yang merupakan pensiunan PNS. Korupsi yang dilakukan ketiga tersangka ini diduga berkaitan dengan pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok alias RDKK. Jadi mereka mengajukan RDKK tidak sesuai sama fakta sebenarnya. Penyaluran pupuk subsidi buat petani pun jadi nggak memenuhi syarat sesuai regulasi kementan. Berapa kerugiannya? Lebih dari 400 juta rupiah. Walah-walah. Petani nyari pupuk setengah mati, penyalurannya malah dikorupsi. Siap-siap aja penjara menanti. Ini nih hal yang bikin miris ketika pemerintah itu sudah melakukan upaya untuk suasembeda pangan tapi terkendala oleh hal-hal semacam ini. Pupuk ini jadi bagian penting ya untuk suasembeda pangan ini. Tapi kenapa upaya-upaya ini malah dihalangi dengan adanya korupsi seperti itu. Padahal Pak Prabowo Subianto itu sudah sangat komitmen sekali, sangat serius sekali untuk Indonesia itu bisa suasembeda pangan. Bahkan dalam waktu tiga tahun atau empat tahun gitu loh. Kalau nggak salah Pak Prabowo waktu itu pernah mengatakan targetnya Indonesia, ditargetkan Indonesia itu bisa jadi lumbung pangan dunia. Ya semoga nanti ke depannya hal-hal semacam ini tidak ada ya soal korupsi-korupsi yang ada di bidang pangan ataupun bidang lainnya. Apalagi saat ini kan Pak Prabowo Subianto dan para menterinya juga tengah bersih-bersih para koruptor, para koruptor, judi online, dan banyak lagi lah ya upaya-upaya yang dilakukan Pak Prabowo di awal pemerintahannya ini. Saudara saya beri pemenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri pemenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Nah ini nih yang aku kasih tau tadi, yang aku bicarain tadi soal Pak Prabowo ini, sebelumnya di rapat kabinet pertama ya, itu pernah mengatakan kalau beliau ini memberi ponang kepada para menterinya untuk memecat pejabat di bawahnya, semisalkan memang tidak bekerja keras untuk rakyat, karena Pak Prabowo menilai di negara ini masih banyak loh orang-orang yang pengen mengabdi untuk negara. Tapi kalau orang-orang yang sudah ada, sudah punya jabatan, di pemerintahan, tapi tidak menggunakan itu semaksimal mungkin untuk berjuang bergerak untuk rakyat, sebenarnya copot aja, mending di rumah aja. Karena itu bakal buat susah gitu loh. Ya ngapain gitu loh, mempertahankan orang yang sudah membuat susah, kan lebih baik itu dipecat ya, terus diganti orang yang memang serius nih, mau diajak kerjasama untuk membangun bangsa, ya kan? Pak Prabowo berurang kalian mengucapkan terkait suasembada pangan, ditargetkan dalam waktu 4 tahun. Nah Bapak juga sebelumnya sudah menjabat sebagai Menteri Pertanian, dan sekarang kembali menjabat, apakah target tersebut realistis Pak? Nah tangkapannya seperti apa Pak? Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan diberikan pada kami, itu kami ucapkan terima kasih, terhingga kalau suasembada kami penekanan beliau, kita harus suasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Beliau berikan target 4 tahun. Insya Allah, kami akan berupaya keras mencapai target itu 4 tahun, bila perlu sebelum 4 tahun. Oke, berarti targetnya bisa lebih cepat. Targetnya lebih cepat dari target Pak Prabowo. Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak, ke pemirsa, kira-kira program munggulan seperti apa yang sudah di garis besari di kabinet Prabowo-Subianto ini? Kalau sektor pertanian, yang pertama adalah suasembada, itu mutlak. Kami sudah membuat blueprint 2025-2029. Sudah ada blueprint ya? Kemudian yang kedua adalah sektor perkebunan, semua komoditas unggulan kita, orientasi ekspor, yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kita bantu, kita support dengan bibit, pupuk, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ada pangan berkisi. Kita sebut dulu pangan lestari. Di rumah tangga, tanam cabai, apa dan seterusnya. Ini kita juga akan perhatikan. Kemudian berikutnya adalah peternakan. Peternakan ini kita dorong pihak swasta untuk investasi. Khusus untuk sapi perah dan sapi untuk sapi potong. Dua-dua kita dorong sektor swasta. Karena APBN kita kan terbatas. Kemudian B50 kita dorong. Pengusahannya ada 23-24 perusahaan. B50 kita kejar sesuai perintah arahan Bapak Presiden. Insya Allah, kita sudah susun, kita sudah sepakat para pengusaha. 2025 Januari itu sudah masuk B40. Insya Allah mudah-mudahan 2025 paling lambat. 2026 sudah B50 jadi kenyataan. Oke, berarti sektor-sektor tersebut tadi seperti suasembada sudah ada blueprint, petani, dan juga sektor swasta dan masih banyak lain segala macamnya. Tapi terkait cuaca, ini juga kerap kali menjadi permasalahan khususnya bagi petani, Pak. Apakah Kementerian Pertanian sendiri ini sudah menyiapkan skema seperti itu untuk pengamanan terkait cuaca? Kalau kemarin itu ada Lalina dan juga El Nino itu juga memberi dampak besar kepada petani kita. Apakah ada solusi dari Rencana-rencana untuk program suasembada pangan di eranya Pak Prabowo Subianto memang sudah ditata begitu rapi semoga ini nanti berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau pada kawan-kawan ku semuanya gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan ku semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jip-Jip pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.